Halo semua selamat pagi, hari ini Senin 11 Maret 2019, badan saya drop lagi, padahal kemarin sih udah baik-baik aja ya dan kata saudara saya memang badan saya agak kurusan karena ya ada luka batin lah dan memang sekarang lagi kepengen makan banyak lagi, tapi kenyataannya di rumah itu gak selalu ada makanan yang saya suka kenapa saya buat vlog ini pagi-pagi, jam segini saya lagi kesel sama seseorang, dan orang itu saya udah kenal lama dia jamaah Masjid Jami Al-Karim, gue Wintra Plumai, namanya Pak Eri dia ngomong ke saya begini, tadi tuh pas saya lagi asik internetan kamu setiap hari di masjid ya, kamu setiap hari disini dulu, semuanya kamu gak kerja apa ya saya bilang jujur aja, orang saya lagi libur kuliah kan, mana kamu saya gak liat kuliah mana saya gak liat kamu kuliah dari dulu, loh saya mau bilang gini kepada orang-orang yang selama ini ngeliat saya dari luar itu gak kuliah kamu cek ke universitas terbuka ada gak nama saya atau NIM saya saya kasih nanti NIMnya saya kasih nomor induk mahasiswa saya kamu cek ke universitas terbuka ke database-nya UT nama saya Reza Fadli Surya, ada gak disitu? dan mereka bilang ada saya terdaftar secara legal dan sah sebagai mahasiswa universitas terbuka apa itu yang dibilang saya gak kuliah? saya capek tau gak dengerin orang ngomong dari luar saya gak kuliah memang orang itu ngeliat saya dari luar saya nganggur, saya gak kuliah, saya gak belajar dan seterusnya tapi mereka gak ngeliat saya dari dalam makanya saya tantang cek database di universitas terbuka saya kasih NIMnya NIM saya Nih saya kasih NIM saya nanti saya juga gak apang NIM saya otak saya ini udah ketenuhan ngimpen ini tuh, macem-macem makanya tadi Pak Eri, jamaah Masjid Al-Karim Bu Imintar Permai, saudara saya nasihatin saya macem-macem tadi gak masuk di saya, kenapa? udah penuh otak saya udah penuh jiwa saya sama luka batin-luka batin yang ada di dalam diri saya gak saya detox, kenapa? saya minta ke mama saya bawa saya ke psikolog bawa saya ke Pak Didi Susanto jadi penuhi, kenapa? mama saya anti-psikolog semuanya serain aja ke Allah lah sudah saya lakukan itu sudah berdoa tapi gak ada hasil nah makanya saya perlu cuhan dengan orang yang tepat kembali ke masalah tadi coba cek database di UT saya mahasiswa legal di UT semester 4 saya sekarang kenapa dari luar orang baik melihat saya gak kuliah gini sistem kuliah di UT itu lebih mendominan kita belajar mandiri gak seperti universitas biasa gak seperti UI, UGM, ITB, dan seterusnya yang memang mereka masih menerapkan pola kuliah konvensional datang ke kelas pulang dari kampus dan ada apa istilahnya unit kegiatan mahasiswanya ada BEM-nya badan eksekutif mahasiswanya di UT gak ada BEM gak ada adanya UKM-nya doang unit kegiatan mahasiswa doang mahasiswa doang dan itu sedikit ya di universitas biasa katakan UI lah saya boleh ngomong ya UI yang the best lah UI aja itu masih konvensional kita masih datang ke guru atau gimana kenapa seperti itu kenapa entah itu orang-orang yang dari luar ngeliat saya gak kuliah entah itu Pak Eri entah itu orang tua saya kok ngeliatnya saya ini gak kuliah atau apa lah karena mereka terbiasa dengan pola kuliah konvensional datang ke kampus ketemu dosen dengarkan dia bicara dikasih tugas dan seterusnya emangnya di UT saya gak dikasih tugas dikasih dikasih saya tugas saya kerjakan tapi memang saya gak expose ke orang tua saya kenapa cukup saya aja yang kerjain tugas ngapain di expose itu prinsip saya kemarin kadang saya capek loh kok ini gak mana saya gak kuliah atau apa loh UT itu sistemnya belajar mandiri kita belajar sendiri bukan bergantung pada dosen bukan bergantung pada rektor UT itu kita belajar sendiri belajar mandiri itu udah ada dari tahun 1984 memang lebih muda dari UI yang udah ada dari tahun 1800an tapi UT itu legal ada banyak alumni nya ada Taufik Hidayat mantan pembulu tangkis ada Pak Wiranto politikus mantan panglima andri alumni UT gak ada masalah kenapa harus ragu gitu makanya mantan tutor saya Pak Tohab Sinambela di semester 3 bilang yang suka meremehkan UT itu cobalah kamu kuliah di UT dan rasakan nanti bedanya kuliah di UI you bisa swap dosen you bisa swap dekan yang tadinya nilai lo jelek dengan sogokan lo bisa dapet nilai A di UNPAM gitu juga yang di tempat saya dulu ada-ada mahasiswa Universitas Pamula yang mengakui kayak gitu cuma tinggal ini aja Pak Bu langsung you dapet A itu di Universitas lain bisa kalau di UT gak bisa gak bisa kayak gitu ya terserah you mau ngomong kayak gimana Pak saya dulu di UI dapetnya A terus kok ini mendadak dapet D dapet C lah elunya kagak kagak ngerti sistem belajar mengajarnya di UT itu semua sumber dari kita sendiri dari saya sendiri sebagai mahasiswa UT makanya saya perlu luruskan ini dan saya buat kontennya di Youtube barangkali mungkin saya cari waktu yang pas untuk meluruskan omongan-omongan Pak Airi tadi saya cari waktu yang pas dulu buat meluruskan aja biar gak gerusa-gerusu sayangnya soalnya saya udah capek gitu loh diomongin saya ini kelihatan dari luarnya gak kuliah nganggur dan seterus loh saya ini pernah kerja 6 bulan di perusahaan Jepang di NHK walaupun cuma modal komputer Microsoft Excel koneksi internet selesai 6 bulan dan itu saya digaji gajinya tidak 1 bulan sekali dibayar gajinya langsung begitu saya selesai dibayar remittance-nya 6 juta saya dapat 6,2 juta saya dapat jadi anda kalau meremehkan saya saya gak punya pengalaman kerja yuk salah saya punya pengalaman kerja walaupun cuma 6 bulan ya kan nah masalahnya itu begini loh tadi disinggung sama Pak Airi ya kan memang dulu saya pernah ngajar di SMKA Rahman Pulak Sari di belakangnya Mas Jid Jami Al-Karim gue minta permai punya guru saya Al-Ustadz Rahman Hussein eh malah saya dibilang nah kamunya mba lelo sama Pak Rahman Hussein loh bukannya saya mba lelo tapi saya memang pada saat itu saya ngajar tapi sekaligus ngaudit apa yang dibutuhkan oleh anak-anak disitu dan saya ngomong sama gurunya ada satu orang yang bekas guru Al-Rahman teman saya namanya Zenak saya lupa nama nama lengkapnya Zenab Al-Abrokiyah namanya Nur Zenab Al-Abrokiyah namanya mau nikah saya ngobrol ke beliau dapetnya berapa sebulan 300 ribu gaji guru 300 ribu saya dapet 150 ribu mau makan apa saya sampe ngobrol kan saya sampe ajak ngobrol tuh temen saya si Zenab mantan guru SMK Rahman itu saya ajak ngobrol bahkan dia sampe ngaku dia mau jual motornya buat biaya hidupnya dia loh 300 ribu men 150 ribu men zaman sekarang gak ada artinya kalau zaman dulu zaman mama saya masih seusia saya masih ada artinya uang 150 ribu 300 ribu itu masih ada artinya dulu zaman mama saya masih seumur saya sekarang udah gak ada artinya gaji guru kok segitu makanya saya kritik terus juga ada inkonsistensi saya ditawarkan oleh yang bersangkutan Pak Rahman Hussein ngajar bahasa Inggris disitu eh tapi saya malah dimutasi jadi ngajar ekonomi ya dikata saya lancar ngajar ekonomi walaupun saya emang suka dengan dunia ekonomi enggak saya gak seneng dan saya gak bahagia ngajar ekonomi disitu tapi begitu saya ngajar Inggris saya seneng saya bahagia disitu disitu passion saya saya lebih seneng ngajar saya tuliskan di FBS saya itu saya lebih seneng ngajar bahasa Inggris ke anak-anak ketimbang ngajar yang lain karena saya tuh kepengen kan orang Indonesia ini kan beri gak bisa bahasa Inggris ya kan saya tuh kepengen ada orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris bisa komunikasi dengan dunia luar karena bahasa Inggris atau bahasa asing itu ketampilan paling pertama yang harus dimiliki di era globalisasi di era milenial di era 4.0 seperti sekarang ini selain kemampuan teknologi itu kenapa saya seneng ngajar bahasa Inggris eh saya malah dimutasi ngajar ekonomi saya kritik itu coba kalau anda main kayak S.A. Rahman ruang gurunya nausubillah pengep gak ada jendela AC pun mati jadi harus buka pintu buka pintu pun bukan yang tambah segar tapi tambah penut karena posisi di pinggir jalan tol bising ruang kelasnya saya lihat anak butuh apa saya audit saya kasih tau anak butuh apa kelasnya saya itu butuh apa kok ngaji guru segini atau gimana eh saya malah dipersekusi sama para manusia diancem mau dipolisikan malah Pak Eri bilang balelo balelo dari mana saya bilang kenapa saya sampai sembalelo balelo itu artinya susah diatur kenapa saya gak mau tunduk dengan aturan yang seperti itu gak bisa saya bekerja dengan sistem seperti seperti itu ibaratnya saya cuma manut doang kita gak boleh kritis terhadap atasan gak mau saya gak mau saya beneran gak mau begitu saya kritik terbuka itu saya langsung diberhentikan gak boleh ngajar lagi loh saya itu menyampaikan pendapatnya nah makanya kan saya jadi bilang orang kritis seperti saya ini yang butuh itu siapa SMKA Rahman bulak seri gak butuh saya yang kritis ini saya itu selalu kritis orangnya yang bener saya kritisi supaya bener supaya makin bener yang salah saya kritisi supaya bener saya kritisi orang tua saya tapi kenapa pendurut saya dibanding ya karena orang tua saya gak butuh saya sih gak butuh kritik dari saya nah saya yang kritis ini yang butuh itu siapa itu pertanyaannya saya ini punya critical point of view yang tajam yang butuh saya ini siapa ada nama saya pun juga tadinya digadang-gadang masuk dalam calon ketua masjid Al-Karim tapi tetap setelah saya selidiki ya tetap aja mereka akan memilih konco-konco-nya para pembina itu akan memilih dari konco-konco-nya itu asemsi saya padahal saya pengen banget melakukan sesuatu untuk masjid itu pengen saya melakukan sesuatu tapi ya begitulah bangsa Indonesia ini kayak gak terbiasa untuk di dirombak dengan sesuatu yang baru ya kelihatannya ya kelihatannya memang saya gak belajar dari luarnya saya gak belajar tapi toh kamu tau gak saya wifi yang di rel atau di masjid Al-Karim saya buka pas lain sosial media saya saya buka artikel-artikel bagus di internet saya belajar disitu belajar itu gak mesti di sekolahan gak mesti di kampus nih saya kasih tau anda ya itu ensiklopedia yang gak maaf ini saya lagi buka youtube saya lagi asik aja ini ini ensiklopedia isinya semua ini ensiklopedia semua isinya peninggalan dari mendiang papa saya ini buku masih saya baca ini dikira ini buku cuma onggokan doang enggak beberapa kali saya baca nah apakah masih mau ngomong saya ini gak belajar ya goblok namanya beberapa buku lagi saya suka baca buku-buku tiga itu yang saya rekomendasin buat anda baca kita lebih bodo dari generasi Soekarno-Hatta Amerika Serikat dan penggulingan Bung Karno Maha Karya Pemikiran Soekarno-Hatta itu masih suka saya baca sampai detik ini masih mau bilang saya ini gak belajar bodoh anda saya beberapa kali juga baca buku-buku bagus anda kalau ketemu saya di Gramedia saya cari kan buku-buku yang menarik untuk saya baca masih mau ngomong saya gak belajar goblok anda kalau ketemu saya di perpustakaan dimanapun di perpustakaan nasional dimanapun saya cari buku-buku yang enak buat saya baca terutama buku-buku yang berkaitan dengan Sospol Sospol Polek Sospol dan juga buku tentang pembangunan manusia buku sejarah dan saya juga suka sekarang ini buku filsafat saya baru baru baca buku filsafat yaitu di Gramedia nah vlog saya yang judulnya dua sifat terjelek orang Jawa itu itu dari buku buku bahagia ala orang Jawa yang saya baca di Gramedia masih mau anda mengatakan saya ini gak belajar how poor are you saya tuh kasihan sama anda-anda yang kerap kali melabeli saya seperti itu saya buka youtube sekarang lagi buka youtube dikatakan saya cuma buka youtube untuk entertainment doang untuk nonton yang alay-alay untuk nonton yang istilahnya yang digandrungi oleh anak muda jaman sekarang gak saya buka tuh apa pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan ataupun sejarah ataupun apalah itu pemikiran-pemikiran orang lain anda kalau ketemu saya buka youtube saya pasti buka yang berat-berat dan otak anda pun baiknya gak saldo nah masih mau menganggap saya ini gak belajar itulah namanya kedunguan struktural saya bilang dan saya juga capek dibilang saya ini gak punya masa depan loh saya nabung saham di beberapa perusahaan gak masalah mau untung rugi itu belakangan itu biasa dan saya memang perlu belajar lagi tentang saham tentang investasi anda gak tanya saya aja rencana saya kedepannya mau apa langsung dibilang saya ini gak punya masa depan you gak tanya saya saya rencana kedepannya ini apa dan sekarang saya mulai bertahap lah mewujudkan atau mengeksekusi atau mengeksekusi rancangan-rancangan saya di masa depan pelan-pelan ada prosesnya ada tahapannya gak bisa instan gak bisa instan kita ini kita ini bukan mie instan yang dalam waktu lima menit langsung jadi enggak ada proses nah makanya itu saya bilang saya perlu meluruskan ada yang bilang apa yang sudah saya capai loh saya ini orang pertama loh yang meneriakkan Jokowi Presiden waktu 22 Juni 2012 di jalan MH Tamrin pas ulang tahun Jakarta ke-485 kalau itu Pak Jokowi jadi gubernur didampingi sama Pak BTP wanggupnya saat itu saya nih orang pertama yang meneriakkan Jokowi Presiden disaut sama orang weh ada yang salah satu sautan kedengeran di saya awas RI1 mau lewat nah saya ulangi lagi terikan Jokowi Presiden Jokowi Presiden Indonesia Jokowi Presiden kita gak lama kemudian kebukti omongan saya Pak Jokowi jadi Presiden 2014 sekarang nih selama 4 tahun saya apresiasi apa yang bagus di eranya Pak Jokowi saya apresiasi cuma satu yang saya kritik secara frontal apa pembangunan SDM gak jalan selama 4 tahun beberapa bulan belakangan ini tapi saya bersyukur Alhamdulillah kenapa 4 tahun saya kritik frontal SDM itu gak dibangun pengangguran gak digaji dan seterusnya 2019 Pak Jokowi nyapres lagi didengar omongan saya dan menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas itu saya loh yang ngomong kayak gitu saya nih yang selalu kritik Pak Jokowi ini gak gak membangun orangnya tapi bangun benda matinya benda hidupnya gak dibangun benda mati terus yang dibangun ini dari zaman Bung Karno seperti itu makanya saya bilang pembangunan orang di Indonesia terlambat tapi gak masalah gak masalah coba Soekarno pengen bangun Indonesia berkarakter telat keburu dia jatuh sama Pak Harto setelahnya Bung Karno ada yang mewujudkan itu gak ada di eranya Pak Harto malah ajaran seperti itu dilarang dia Soekarno setelah Pak Harto jatuh ada yang masih berpikir membangun Indonesia berkarakter gak ada gak ada Gus Dur gak kepikiran Megawati jual aset negara SBY banyak korupsinya termasuk korupsi yang merugikan negara Senturi 6,7 triliun korupsi hambala sekarang Pak Jokowi membangun manusia ini saya udah ngomongin 4 tahun di eranya Pak Jokowi orang gak dibangun-bangun akhirnya didengarkan omongan saya yang seperti itu dan pencapaian saya sukses saya antarkan Pak Jokowi jadi presiden saya orang pertama yang meneriakan afirmasi Jokowi presiden itu tahun 2012 dan sekarang masih saya gaungkan 2019 saya dukung Pak Jokowi presiden saya teriak lagi Jokowi presiden di acara-acara yang sifatnya pro Jokowi di acara Book National Activist 98 saya teriak lagi musnahkan PKS bisa jadi kejadian seperti Pak Jokowi jadi presiden ini kenapa saya dukung Pak Jokowi lagi 2019 Pak Jokowi mendengar saya saya berhutang budi sama budi saya berhutang janji secara tidak langsung saya orang pertama yang mengemakan dan meneriakan Jokowi presiden 2019 nanti Pak Jokowi menang lagi bangga saya berhak bangga 20 Oktober Pak Jokowi dilantik lagi misalnya kalau menang 17-1 bangga saya sampai 2024 aduh itulah pencapaian terbesar saya pertama meneriakan menggaungkan mendukung memilih dan mengantarkan Pak Jokowi jadi presiden itu saya orang pertama yang kayak gitu yang lain mengikut-ngikut dan saya juga orang pertama yang mengeluarkan istilah sindiran untuk Pak Prabowo ya Prabohong Prabohoks Prabodoh itu saya yang pertama keluarin istilah itu di Facebook dipakai sama netizen tapi saya tapi tau gak itu saya yang keluarin walaupun itu saya yang keluarin saya gak minta royalti karena saya menghindari cult of personality pengkutusan diri gak baik coba kalau misalnya tahun ini saya teriak di jalanan Jakarta ganti presiden kejadian Pak Jokowi kalah tapi saya enggak tuh saya tetap teriak tetap Jokowi Jokowi presiden tetap saya jadi kejadian dan saya berhak bangga itu pencapaian terbesar saya buat Anda yang masih suka meremehkan saya saya apa pencapaian apa ya saya capek tau gak diremehin ya makanya saya kasih tau ini supaya Anda semua tuh tau bahwa saya tuh tidak seperti yang dibicarakan orang tuh ngeliat saya dari luarnya bukan ngeliat dari dalemnya misalnya gini tadi Pak Eri ngomong ya kamu inilah nasihatin saya kan ya kamu inilah coba cari kerjaan kayak minta modal sama orang tua kayak usaha kayak apa itu segala macem terus bakti sama orang tua lah berbakti sama orang tua orang tua kayak gimana dulu kalau orang tuanya yang bikin anaknya seneng yang bikin anaknya bahagia yang bikin anaknya nyaman sama orang tuanya ya pasti dengan sendirinya akan berbakti lah kalau orang tua model kayak orang tua saya gini bikin bikin kesel saya bikin saya gak nyaman bikin ini bagaimana saya mau berbakti makanya mikir otak tuh dipakai jangan otak pindah ke dengkul hoax mulu dipakai orang tuh gampang percaya ini hoax 7 juta surat suara tercoblos gak gak ada terus ini apa itu kemarin musibah KRL terguling ah ini gara-gara dinaikin Pak Jokowi tuh KRL makanya keguling gak ada saya udah cari penyebabnya ternyata memang permukaan tanah yang menopang LAA yang menimpa KRL kemarin itu di Bogor itu goyang makanya ikut goyang nimpah itu KRL sudah lah jangan lagi makan hoax kayak gitu gak penting yang namanya politik tuh yang seperti itu politik tuh kotor politik tuh orang membuat kita ini gak lagi jadi manusia politik tuh kita membuat kita ini jadi hewan semua jadi hewan buah saling terkem terkeman saling mangsa mangsaan demi mendapatkan kekuasaan itulah politik kita ini cuman ya Allah cuman juru horenya aja yang lebih goblok lagi hoax dipercaya kan goblok ya gak saya perlu ngomong kayak gini tuh kenapa saya tuh udah lelah saya jiwa dan pikiran saya ini udah lelah tau gak diomongin orang tuh ngeliat saya dari luar dari luar dari luar mungkin saya gak kuliah dari luar iya saya gak kerja gak sekolah gak belajar tapi kamu belum kenal saya secara dekat anda cuma asumsinya dari luar doang cuma kalau anda udah dekat lihat saya dari dekat ada buku menarik saya ambil saya baca itu gak belajar apa anda lihat saya buka youtube saya buka youtube yang kontennya yang gak gak biasa lah untuk anak-anak sebaya saya atau buku-buku yang saya punya itu buku-buku yang untuk usia saya itu gak sebayanya gak sebaya gak sebanding dengan usia saya apa itu namanya gak belajar coba mikirlah dikit kalau sudah tahu dari luar saya ini gak kerja saya ini gak apa saya ini gak itu ya saya itu gak butuh nasihat lagi karena jiwa dan pikiran saya ini udah penuh udah overload dengan luka batin saya perlu di detox perlu dikeluarin dimana di psikolog makanya saya bilang saya mungkin akan gabung dari terapi psikologinya Pak Deddy Susanto lebih dari 10 kali kenapa ini udah lumpuh banget saya udah ngomong ke mama saya tapi mama saya gak mau kenapa mama saya anti psikologi mama saya maunya ya kita doa aja kepada Tuhan sudah saya lakukan tapi gak ada hasil tetap aja kayak begini itulah kenapa I left God dan saya trust kepada psikolog gitu loh ya hitung-hitung apa salahnya sih kita berinfark bersedekah membayar psikolog itu kita membantu mereka ya kan kita infakin kasian loh psikolog kalau gak dapet klien mau makan apa itu aja psikolog kalau gak dapet klien mau makan apa kasian loh makanya itu saya bilang ya saya tuh sebenarnya udah gak butuh nasihat lagi tapi konkretnya itu apa kalau udah tau saya gak kerja udah tau saya ini udah tau saya mbok ya dibantu sayanya ini saya tuh kepengen denger ada orang bertanya pada saya Zah kamu bisanya apa kamu ketampilannya apa kamu kelebihannya apa nanti kan saya jelasin itu lebih enak oh iya setelah itu oh iya nanti saya nanti kamu tenang aja saya carikan kamu yang pekerjaan yang sesuai dengan kelebihan kamu atau saya nanti cari tempat pengembangan bakat khusus buat bakat-bakat seperti kamu itu kan lebih enak saya dengernya badan saya gak drop badan saya seger enak juga saya gak perlu saya ngomong sampai meledak-ledak kayak begini itu kan lebih enak didengernya orang tuh tanya dulu jangan main asal kasih ngomong ya kamu nasihat lah ya karena orang Indonesia ini gak pada peka sih hatinya tuh mati mati kenapa orientasinya duit saya tahu duit itu penting tapi bukan berarti duit adalah segalanya enggak money is not everything duit itu bukan segala-galanya nah yang pengen saya sampaikan disini adalah tuh ya kalau sudah tahu seperti itu apa tindakannya contoh misal pengangguran di Indonesia 7 juta tindakan konkretnya apa tuh Pak Jokowi keluarin kartu prakerja hitung-hitung buat menzakati para pengangguran dan segaligus membantu untuk pelatihan keterampilan pengembangan keterampilan untuk membangun keterampilan sambil mencari pekerjaan di negara-negara maju tuh kayak gitu di Inggris di Jepang di Amerika di Kanada di Jerman di Sweden di Finlandia di Norwegia di Belanda ada yang seperti itu udah bukan barang baru lah nah yang komentar kartu prakerja duitnya dari mana ini menyesatkan atau gimana ya gak terbiasa dengan itu mereka kepengennya Indonesia ini tetap miskin mereka tuh kepengen orang Indonesia tetap nganggur kenapa? biar gampang digoblokin biar gampang ditipu biar enak jadi sasaran money politics emangnya saya gak tahu apa di Kebon Kopi tuh berapa kali kejadian money politics bagi-bagi duit yang keciduk banyak ada Demokrat PKB sama Gerindra money politics di Kebon Kopi langgarang selatan bantu rame yang gak ya itu sasarannya kenapa mereka menolak kartu prakerja supaya orang-orang ini bisa kita suap bisa disogo eh lu gua kasih segini ya asal lu milih gua ya persetan lah dengan janji-janji kayak gitu yang penting dapet duit coblas break udah itu gak sehat untuk demokrasi gak sehat itu namanya ya kan ada yang gak kepengen orang Indonesia itu punya duit kalau saya mendukung kartu prakerja itu bagus itu bukan barang baru tunjangan pengangguran orang dibantu cari kerja dan seterusnya itu bukan barang baru saya udah paham itu karena saya orientasinya lebih ke Eropa revolusi pendidikan akal sehat patokannya pendidikan di Eropa reformasi birokrasi patokannya birokrasi di Eropa ya kan sistem pendidikan patokan saya ke Eropa gaji guru patokan saya ke Eropa saya tuh selalu mematok Eropa sebagai patokan saya kenapa Eropa tuh sumber peradaban peradaban sumber peradaban modern peradaban yang kita kita rasakan sekarang ini banyak ideologi ideologi yang kita pakai sekarang kebanyakan itu dari Eropa kenapa saya selalu mencondongkan Eropa jadi patokan saya itu karena alasan tadi Eropa tuh pusatnya peradaban center of civilization gudangnya peradaban Eropa itu gudangnya peradaban modern the storage and the source of modern civilization itu di Eropa banyak ideologi ideologi itu semuanya datang dari Eropa gitu loh yang ini saya luruskan ya iyalah saya cukupkan sampai sini aja lah mudah-mudahan bisa dimengerti lah kenapa saya menyampaikan ini karena saya capek menghadapi tuduhan-tuduhan orang yang hanya melihat saya dari luar tapi gak gak mau melihat saya dari dalam nah semoga dengan ini minimal-minimalnya Anda bisa melihat saya dari dalam saya kasih dalamnya saya nih kepada Anda semua supaya Anda tahu dan jangan sembarangan ngomong hanya melihat saya dari luarnya doa oke lah dari luar memang kelihatan saya gak bekerja saya gak belajar gak sekolah tapi sesungguhnya I'm a lifelong runner saya suka belajar belajar itu gak mesti dari sekolah belajar itu bisa dari buku bisa dari internet bisa dari teman dari sahabat dari alam dari manapun dan seperti biasa terima kasih selamat menikmati terima kasih